Sejumlah tenaga kesehatan yang bertugas di Kota Tanggerang Selatan mulai divaksinasi COVID-19. Untuk bisa mendapatkan vaksin, mereka diharuskan menunjukkan undangan berupa pesan singkat yang berisikan jadwal penyuntikan vaksin. Dengan mengikuti alur yang telah ditetapkan, tenaga kesehatan dikerahkan ke masing-masing meja di mana terdapat petugas yang sudah siap melaksanakan penyuntikan vaksin COVID-19. Sebelum disuntik, tenaga kesehatan ini mendapatkan pemeriksaan terkait kondisi kesehatan sebagai salah satu syarat mendapatkan vaksin COVID-19. Meskipun sebagai tenaga medis, namun banyak di antara mereka yang mengaku sempat tegang dan khawatir sebelum disuntik vaksin. Namun setelah disuntik vaksin, mereka kembali tenang dan tidak merasakan apapun. Tidak ada ini, cuma kan karena dilihat banyak orang, sedek-dekat, tapi begitu sudah selesai sih, ya seperti biasa lagi. Sejauh ini tidak ada keluhannya, tidak ada terasa apa-apa, mungkin cuma terasa habis disuntik saja kayak imunisasi biasa. Semua ada ketakutan nggak sih untuk vaksin? Sedekan juga pastinya ya, kan kita nggak tahu ya efeknya seperti apa. Pada tahap pertama ini, jumlah vaksin yang diterima pemerintah Kota Tanggerang Selatan sebanyak 8.920 dosis yang akan diberikan ke tenaga kesehatan. Setiap 8.920 vaksin yang semuanya dididikan untuk tenaga kesehatan di Kota Tanggerang Selatan. Dan periode pertama ini nanti akan diikuti periode pemberian vaksin kedua, dengan selat waktu kurang lebih 11 hari sejak hari ini. Penyuntikan vaksin COVID-19 terhadap tenaga kesehatan ini akan terbagi dalam dua tahap. Selang 14 hari kemudian, tepatnya tanggal 29 Januari 2021, para tenaga kesehatan ini akan kembali melakukan penyuntikan vaksin COVID-19. Aril Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tanggerang Selatan, Banten.